Kabar mengejutkan datang dari keluarga pasangan Lee Donggun dan Jo Yoon Hye. Pihak manajemen mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah resmi bercerai sejak 22 Mei 2020 karena adanya perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan lagi antara kedua belah pihak. Padahal mereka telah menjalani bahtera rumah tangga selama 3 tahun dan tidak pernah diterpa isu miring. Mendengar kabar perceraian dari pihak keluarga membuat pihak manajemen merasa menyesal. Dan segera memberikan pernyataan. Yang manajemen mengumumkan, Jo Yoon Hye resmi bercerai dengan Lee Donggun melalui proses abidrase perceraian di pengadilan keluarga Seoul. Di akhir pernyataan, manajemen mengharapkan para fans bisa memahami keputusan Lee Donggun dan Jo Yoon Hye. Sang aktris berjanji ke depannya akan bekerja keras dan kembali beraktifitas. Lee Donggun dan Jo Yoon Hye bercerai setelah 3 tahun menikah. Hak asuh anak jatuh pada Jo Yoon Hye. Sebelumnya, Lee Donggun dan Jo Yoon Hye mendaftarkan pernikahannya pada bulan Mei 2017. Pada September di tahun yang sama, keduanya menggelar pernikahan. Keduanya dipertemukan ketika membintangi film Three Gentlemen of War Guesu, Taylor Shop. Kemudian mereka resmi berpacaran pada tanggal 28 Februari 2017. Namun selama menjalani biduk rumah tangga, kabar miring jarang terdengar. Sehingga saat beredar kabar perceraian cukup mengagetkan para publik.